Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, good morning Alhamdulillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu'alamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman, sahabat kanalkong Kampung Bajah, pagi hari ini, ini segmen baru Tapi setiap saat kita memang membuat hal-hal yang baru Dan biar tidak mandek begitu Pagi hari ini, saya ke datangan tamu yang bosan di rumah Bosan di rumah ya Memang sudah sering kesini kan ya Mas Raffek Mas Raffek ini dari Forum Lingkar Pena Ini dari Forum Lingkar Ballpoint Ya kan generasi sekarang kan tidak akrab lagi dengan Pena Akrabnya dengan keyboard Jadi kalau dites gitu mungkin nulis dengan huruf Ini belum jaminan kalau tulisannya bagus Dan kalau harus nulis di perjalanan Itu mesti pinjam Misalnya di samsat ngurus apa harus ngisi gitu Mesti pinjam tetangga Atau beli di Makan mahal-makan lagi Bahkan yang mesinnya cuma 5 ribu Diri itu bisa 10 ribu Jadi ya ternyata tradisi menulis sekarang sudah Menyusut ya luar biasa ya Tidak hanya menulis dalam pengertian fisik ya Tetapi menulis dalam pengertian skill Menulis karya tulis gitu Nah ini memang perlu digencarkan Mas Raffek Mas Raffek Mas Raffek Sehari-hari apa mas kegiatannya mas Saya sebenarnya rutin nulis di koran ya Cuma untuk 2 bulan terakhir ini sedikit mengurangi Karena fokus skripsi gitu Oh sudah semester 8 Eh 9 Kena dulu ya Saya tadi mau bilang semester 6 gitu Tahunya malah kena 9 Offset 1 semester ini Semoga agak lebih lagi Pak Anu fakultas apa? Teknologi pertanian Teknologi pertanian Kalau lihat logatnya ini Mas Raffek ini dari Jerman Timur Madura Madura mana mas? Ujung Timur Sumeneb Sumeneb Maduranya halus Sumeneb ya? Gak gini Apa bedanya Madura Sumeneb Dengan bangkalan mas? Dalam kata-kata khusus gitu loh mas Apa ya? Kalau dari segi Tingkat bahasa itu Samara Ya Ada Injia Iyia itu tingkatan paling Rendah Tingkatan kedua itu Enggih Buntan Kalau Jawa Injia Kalau Madura Iyia itu Suraboyuan Jadi Sama untuk tingkat Bahasanya itu Cuma Kalau dari segi Pengucapan Setiap daerah itu Enggak hanya kabupaten Kadang kecamatan itu Punya adiksi yang berbeda Saya pernah dengar itu Nanti Mas Farid Nanti ya Ini tak Interrogasi ini Terdakwa satu ini Lok itu loh Saya dengar Lok Lok itu Daerah mana itu? Lok itu Sampang Sampang ya? Artinya apa itu? Moon Kalau 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 lo Kalau itu Apa? Moon Moon Coba Buat kalimat Dengan Moon Moon Enda Rekasor Boje Kelopain Surat Vaksin Konteks Sekarang Itu Dirubah Ke Pakai Lok Terpaksa Daerah Lain Lok Mang Kata Sur Boje Jok Lopain Banyak Bedanya Oh gitu ya? Tidak hanya satu kata Tapi Anurainya juga Iya Ada bahasa juga Kayak Kamu Misalkan Kalau Semeneb Be'enah Kalau Pamekasan Be'en Kalau Sampang Kakeh Kalau Mangkalan Hidr Terus ada lagi Yang kayaknya Karena Madura Kenal dengan Islam Islam dengan Arab Maka disitu Ada Direksi Arab Misalnya La 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 itu Jangan Nah makanya Tata Krobuzina Jangan Mendatati Kantor Pos Jangan Iya Jadi La La itu Kan bahasa Arab Arab Tidak Jadi saya itu Walaupun Bukan orang Madura Yang ngerti Sedikit-sedikit Karena Di desa Saya itu Orangnya Madura Tapi saya Tidak Tertau Kontaminasi Independen Nah Sekarang Mas Farid Mas Ibad 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 Isolihin Ini Namanya Nama Anu Semua Ini Gimana Mas Ibad Sekarang Sudah Nyusun Skripsi Apa Belum Untuk Saat Ini Saya Masih Semester Tujuh Jadi Tahap Penyusunan Tahap Pembuatan Untuk Menuju Skripsi Sudah Punya Ancang Ancang Jodoh Judul Sudah Kira-kira Apa Untuk Lebih Kearah Pertanian Seperti Apa Pemetaan Lahan Oh Gitu Pemetaan Lahan Menggunakan Teknologi Cita Digitar Pemetaan Satelit Gitu Gak Bisa Pakai Drone Ada Khusus Tersendiri Tapi Kalau Dari Topik Yang saya Ambil Tidak Melalui Drone Tapi Ada Juga Ada Juga Pakai Drone Artinya Kalau Pakai Satelit Kita Aplikasinya Memang Ada Aplikasi Tersendiri Kalau Drone Ada Juga Kalau Drone Itu Lebih Kepengontrol Personal Ya 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 Ngerti Ngerti Tapi Tapi Begitulah Jadi Karena Saya Ini Orang Perpustakaan Katanya Orang Perpustakaan Itu Generalis Tau Banyak Tau Sedikit Tentang Banyak Hal Bedanya Profesor Itu Kalau Profesor Itu Spesialis Tau Tau Banyak Tentang Sedikit Hal Misalnya Semut Semut Dari Semut Sampai Gajah Tau Cuman Sedikit Sedikit Jadi Saya Kalau Saya Apa Spesialis 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 Literasi Mengurusan Buku Tapi Kalau Dari Sisi Itu Tadi Generalis Hanya Kadang-kadang Kalau Saya Ketemu Temen Ya Dari Saya Pernah Ketemu Seorang Temen Dari Amerika Kebetulan Dia Itu Volunteer Di Tempat Saya Saya Berdugas Di Perpustakaan Dia Tanya Gini Saya Jawab Gini Gini So You Are Man Of Information Yes Emangnya Tadi Gak Tau Kalau Ini Orang Perpustakaan Jadi Otomatis Kalau Mengambil Buku Gini Kan Harus Dianudul Kan Dibuatkan Katalog Sedikit Banyak Kan Harus Membaca Walaupun Tidak Banyak Kok Masih Heran Tak Pikir Ya Sudahlah Alhamdulillah Oke So Why Oh Kenapa Anda Memilih Itu Karena Emang Dari Awal Fashion Ke Tentologi Dari Awal Fashion Teknologi Saya kok Terlalu Fasih Tadi Menengarnya Passion Atau Nah Tahu kan Salahnya Artinya Beda Iya Kalau Fashion Itu Urusan Baju Model Kalau Passion Itu Dorongan Hati Panggilan Hati Kalau Pasien Itu Covid Jadi Ini Saya Tidak Enggan Enggan Membetulkan Yang Salah Walaupun Di Facebook Kini Mengapa Saya Melakukan Itu Bukan Saya Sok Nyinyir Saya Kawatir Begini Sebuah Kesalahan Yang Ditaruh Di Medsos Kan Dibaca Orang Banyak Nah Orang Yang Tidak Paham Akan Mengikuti Itu Jadi Kesalahan Itu Menjadi Berjamaah Kalau Berjamaah Menjadi Salah Kaprah Contohnya Apa Bergeming Artinya Apa Bergeming 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 Artinya Bergeming Bergeming Boleh Memberi Artinya Berbeda Boleh Bergeming Menurut Anda Ketakutan Diam Posisi Diam Tapi Agak Kemetaran Kayak Mau Tapi Tidak Jadi Terlalu Dalam Ini Saya Kemarin Baru Menyindir Presenter Atau Tokoh Masyarakat Yang Statusnya Itu Begitu Bergeming Itu Dianggap Tidak Bergeming Artinya Tidak Bergerak Bergeming Bergerak Salah Itu Yang Bener Bergeming Itu Diam Iya Ketika Terjadi Ketusan Dia Bergeming Tidak Beranjak Dari Tempatnya Itu Betul Terus Ada Lagi Yang Salah Itu Yang Saya Tegur Itu Tapi Cara Saya Menegur Yang Gak Semata Mata Dengan Cara Simbolik Gitu Kadang Orang Gak Gak Paham Gak Nangkap Seolah Dianggap Saya Mengomentari Apa Yang Disampaikan Padahal Saya Menyindir Tulisannya Tapi Supaya Dia Tidak Tersinggung Gitu Mungkin Bagian Yang Salah Itu Saya Tulis Dengan Hulu Besar Sampai Dapat Perhatian Atau Mungkin Saya Buat Kalimat Tandingan Yang Betul Tapi Tapi Banyak Yang Tidak Tidak Paham Kalau Sedang Disindir Itu Jadi Malah Dia Mendiskusikan Substansinya Itu Oh Ya Saya Masa Ada Sepengul Jadi Jadi Kalau Sebuah Kesalahan Terjadi Di Medsos Karena Ketika Cermatan Kita Orang Lain Tidak Terlalu Cermat Juga Itu Mengikuti Lalu Dia Menirukan Apa yang Kita Tulis Menjadi Kesalahan Terjamaah Berarti Kita Mengambil Posisi Sebagai Peserta Dari Ciao Terima 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 Alhamdulillah Kita Tersambung Kembali Ada Trouble Sedikit Jadi Jadi Soal Apa Namanya Kesalahan Tadi Kalau Saya Melihat Sehari Hari Itu Kan Status Status Itu Kan Ada Yang Isinya Menasihati Orang Menasihati Dengan Dengan Kata Imperatif Jadi Memerintahkan Seolah-olah Semua Yang Baca Disuruhkan Gitu Menurut Anda Gimana Enak Enggak Anda Setiap Kali Baca Terus Disuruh Begini Ganti Nanti Satu Ada Orang Menasihati Dengan Cara Seperti Gimana Ya Kalau Itu Membangun Enggak Apa Cuma Kadang Orang Menyuruh Tanpa Ada Ini Rasionalisasi Atau Seperti Alasan Mengapa Istilahnya Masukannya Seperti itu Sulit Diterima Kalau misalkan Hanya sekedar Langsung Memerintah Ada Cara Lain Karena Agama Kita Mengajarkan Tidak Hanya Menyuruh Kebaikan Tapi Mencegah Kemungkaran Kalau Menganjurkan Kebaikan Itu Tidak Terlalu Sulit Kayaknya Asal Kita Ya Misalnya Karena Gampang Sekali Memerintahkan Itu Tapi Kalau Soal Mengingatkan Apalagi Mengkritik Susah kan Apalagi Sekarang Ada IT Sulit Jadi Kira-kira Gimana Giat Kita Untuk Melakukan Perintah Itu Secara Apa ya Harmonis Ya Kita Yang Menas Tapi Sesekali Kita Juga Mengingatkan Tanpa Melukai Atau Jadi Soal Melukai Itu Kadang-kadang Kan ada Istilah Kritik Membangun Tapi Menurut saya Kritik Itu Ya Kritik Membangun Atau Tidak Itu Terkait Dikritikan Kalau Dasarnya Memang Gak Disuka Dikritik Ya Balik Disindir Sudah Tersinggung Ya Gimana Caranya Caranya Kita Mengingatkan Tanpa Menggurui Menurut Anda Pengalaman Anda Yang Anda Lakukan Mungkin Sulit Kalau Melihat Orang-orang Itu Tidak Bisa Disamakan Karakter Ya Tapi Kalau Di Medsos Kita Bertemu Dengan Banyak Orang Dalam Saat Yang Bersamaan Karakter Beda Belum Mengetahui Juga Tapi Kita Ingin Diterima Dengan Cara Yang Lain Baik Yang Suka Maupun Enggak Suka Itu Sama 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 Menerima Gimana Saya Hati-hati Aja Main Sama Digital Kalau Anda Kalau Saya Membagikan Sebuah Sebuah Motivasi Ataupun Kata-kata Yang Dimash Saya Sering Buat Kata-kata Melalui Instagram Kayak Kata-kata Yang Sifatnya Membangun Tapi Untuk Sasarannya Dari Yang Saya Gait Itu Agaknya Ke Orang-orang Yang Muda-muda Motivasi Saya Ambil Lebih Kata-kata Kayak Membangun Ya Sebenarnya Saya mau Cerita Aja Cara Saya Saya Tanya Dulu Saya Melakukan Dengan Cara Seperti Ini Pertama Saya Tidak Tidak Mengatakan Apa Yang Belum Pernah Saya Lakukan Kalau Itu Saya Lakukan Saya Mengambil Sumber Dari Orang Lain Yang Memang Layak Untuk Dicermati Jadi Gak Dimintai Bertanya Menggungan Jawab Bisa Ngomong Tapi Gak Bisa Menjalannya Ngomong Itu Jadi Saya Melakukan Pengalaman Saya Dulu Saya Pernah Kisinan Itu Pernah Kisinan Pernah Disindir Pernah Disakiti Tapi Itu Kan Akhirnya Menjadi Perpustakaan Batin Kalau Gitu Itu Satu Yang Kedua Saya Menggunakan Orang Ketiga Tokoh Yang Mewakili Diri Saya Dengan Nama Yang Lain Jadi Saya Narasikan Disitu Dalam Sebuah Cerita Yang Kira-kira Menggambarkan Pesan Saya Saya Punya Tokoh Misalnya Brutin Brutin Itu Sebenarnya Diri Saya Nanti Kalau Ada yang Protes Jangan Brutin Tapi Bukan Maksud Saya Melarikan Diri Supaya Orang Tidak Melihat Ini Sebagai Sebuah Kotbah Tapi Jadi Dengan Cara Itu Saya Lebih Leluasa Misalnya Saya Pernah Dipermalukan Orang Saya Tidak Bisa Tidak Usah Mengatakan Itu Saya Brutin Kemalin Dimar Makan Orang Tidak Ringan Beban Saya Jadi Dengan Cara Itu Aman Nah Kembali Lagi Tentang Ini Mas Sebetulnya Saya Melihat Status Itu Bisa Sangat Bermakna Bisa Juga Menjadi Receh Bisa Menjadi Malah Betaka Nah Sekarang Apa Yang Anda Lakukan Untuk Membuat Status Anda Itu Tidak Receh Artinya Satu Satu Malah Menjadi Investasi Nah Gitu Kira Kira Apa Mas Kalau Status Kan Kalau media sosial Banyak Kalau TWA Kadang Itu Saya Banyak Istilahnya Menyembunyikan Ke Orang Orang Tertentu Jadi Saya Mungkin Karena Terlalu Banyak Teman Dari Banyak Golongan Agama Banyak Jadi Tidak Gampang Membagikan Satu Hal Jadi Membuat Semacam Jatri Tidak Di Publish Di Publish Hanya Sebagian Orang Yang berkaitan Iya Kadang-kadang Ada Orang Itu Gini Saya Heran Juga Ada Orang Punya Masalah Dengan Temannya Si A Punya Teman Si Z Hubungan Personal Itu Terganggu Karena Satu H Mungkin Hutang Mungkin Apa Saking Jengkelnya Dilontarkan Lewat Medsos Padahal Itu Masalah Yang Personal Nah Akibatnya Apa Semua Orang Yang Tidak Terlibat Membaja Sehingga Tidak Nyaman Situasi Walaupun Tidak Mengenai Dia Kan Gitu Kan Nah Itu Jadi Itu Kalau Anda Tadi Ini Mas Rofik Menjawabnya Begitu Kalau Anda Punya Giat Hal Hal Yang Terbentuk Status Kita Di Mas Itu Nanti Bermana Apa Kalau Saya Sendiri Tidak Menggunakan Social Media Ini Adalah Berapa Khusususnya Yang Paling Giat Ini Instagram Dan Facebook Otomatis Kalau Kita Membuat Cerita Di Instagram Otomatis Di Facebook Itu Biasanya Tersambung Nah Untuk Apa yang Saya Tulis Itu Kadang-kadang Ya Kayak Berita-berita Yang terbaru Berita-berita Panas Di Nasional Kadang Kadang Saya Memberikan Apa Ulasan Sedikit Mengenai Pengetahuan Wah Kayak Refli Harun Seperti Api Masalah Pribadi Kayak Saya Mengalami Sesuatu Masalah Itu Kadang Saya Menceritakan Dengan Diksi Yang Berbeda Rata-rata Cerita Saya Yang Seperti Itu Melalui Media Sosial Iya Memang Message Itu Sebetulnya Banyak Sekali Manfaat Aktualisasi Diri Kadang-kadang Kita Merasa Masalah Yang Ada Di Dalam Diri Kita Tidak Bisa Kita Pendang Tapi Mau Ngomong Ke Siapa Tidak Punya Tempat Mau Dibuka Jadi Kita Mesti Punya Trick Lalu Dalam Kehidupan Walaupun Kita Bukan Orang Besar Dalam Pengertian Bukan Besar Badanya Benjut Begitu Tetapi Itu Tidak Menutup Kemungkinan Bahwa kita Mendapat Kearifan Dari Hidup Yang Kita Jalami Sehingga Kita Menemukan Dalam Tanda Kata Mutiara Yang Sangat Personal Mungkin Orang Lian Tidak Nah Itu Kan Itu Modal Bagi Kita Kalau Dijadikan Satu Tabungan Investasi Bahwa Satu Saat Ini Kita Bukukan Nah Karena Itu Sering Memberi Hashtag Pada Quotes Yang Saya Tulis Itu Dengan Maksud Satu Saat Saya Bisa Memanggil Untuk Kumpul 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 Itu Nanti Kalau Diedit Terus Di Format Dalam Buku Kecil Saja Asal Ilustrasinya Bagus Bisa Bisa Jadi Karya Kan I Kayak Itu Terelie Itu Masya Allah Mahal Banget Tuh Quotes Karena Satu Halaman Satu Quotes Satu Quotes Tapi Dias Begitu Rupa Lalu Hardcover Lagi 90 Ribu Tapi Ya Karena Saya Diberi Saya Terima Ada Yang Memberi Saya Akhirnya Saya Kecanduan Membuat Koleksi Buku Buku Seperti Itu Lalu Memberi Dorongan Pada Dekat Saya Yang Dimas Bisa Dikumpul Gak Usah Kepun Terbit Besar Diterbit Diri Juga Bisa Dimanjakan Oleh Fasilitas Cuman Kita Dikoda Habis Habisan Oleh Kemalasan Betul Kan Saya Ini Orang Tua Enaknya Tua Gini Sudah Mengalami Banyak Hal Kalau Orang Muda Bisa Juga Seperti Itu Jadi Itu Tentang Anda ingin Beritahu Sesuatu Ya Tentu Ya Tentu 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 Saya Berharap Kudepannya Konsisten Di dunia Literasi Baik Di dunia Mungkin Cetak Ataupun Di Kita Karena Perkembangan Sudah Sangat Kesat Mengenai Informasi Jadi Saya Memposisikan Suatu Karya Itu Sebagai Ketabungan Paling Kemudian Hari Iya Iya Apalah Yang Bisa Kita Lakukan Di Saat Kita Misalnya Apa Yang Ada Sekarang Ini Kan Disamping Kesulitan Kemudahan Yang Tersedia Di Depan Kita Sangat Membantu Kita Kita Nggak Kemana Mana Bisa Kemana Mana Bisa Dimana Mana Kita Nggak Punya Kertas Bisa Nulis Saja Nggak Punya Tempat Menyimpan Kita Tidak Di Crowd Jadi Apa Yang Membuat Kita Itu Harus Berhenti Kalau Anda Kalau Saya Sendiri Lebih Ke Penggunaan Media Sosial Lebih Bijak Dalam Memberikan Kritik Ataupun Membuat Cerita-cerita Di Media Sosial Lebih Dijaga Karena Apa Yang Kita Ucapkan Itu Akan Berdampak Pada Kita Sendiri Ketepannya Iya Betul Jadi Kalau Kita Semboro Kok Semboro 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 Kalau Kita Sembreno Kata Orang Ada Jejak Digital Jadi Ya Mungkin Kalau Dulu Ini Satu Ilustrasi Sejera Sebelum Ada Digitalisasi Yang Semuanya Pake Film Pake Celluloid Rekaman Pake Titan Itu Mudah Sekali Dihapus Karena Rata-rata Yang Kita Menyimpan Sendiri Tapi Tapi Kalau Film Sulit Karena Yang Membuatnya Behind Produser Sudah Diadarkan Kemana Mana Toko-toko Yang Merenah Main Film Lalu Dulu Memerankan Hal-hal Yang Sudah Terlanjur Image Terbangun Seperti itu Suatu Saat Dia Melihat Tayangannya Sendiri Kan Ada Semacam Penisalan Sekarang Jejak-jejak Digital Kita Yang Sudah Tercatat Di Loh Makbos Sebetulnya Gini Semakin Canggih Perkembangan Teknologi Itu Sebenarnya Semakin Mendekatkan Keyakinan Kita Pada Kebenaran Iya Dulu Kita Hanya Diberitahu Ini Proget Hatip Iya Iya Yang Kiri Hatip Yang Kiri Hatip Ini Kiri Hatip Roget Terus Dianu Ngkar Nanggir Semacam Gaib Sekarang Apa Yang Real Masih Gaib Artinya DNA Mencatat Perilaku Kita Sifat Sifat Fisiologis Dan Psikologis Kita Virus Virus Vaksin Terus Termasuk Rekaman Rekaman Digital Yang Terus Kita Bisa Hadir Di tempat Lain Itu Seolah-olah Dulu kan Kaib Sekarang Enggak Loh Kita Sekarang Ini Hadir Dimana Mana Tergantung Orang Yang Nonton Ini Sudah Dua Berarti Di Sono Hadir Dan Disini Ada Nah Jadi Dari Itulah Kita Menyadari Jadi Apa Yang Menggambarkan Kita Seperti Itu Itu Bukan Ngomong Kosong Iya Iya Terima kasih Untuk Perbincangan Pagi hari Ini Dan Saya Memang Selalu Menyudutkan Tamu-tamu Saya Di Tempat Yang Di Tempat Yang Sempit Untuk Melakukan Sesuatu Ayo Dimenom Dulu Gak ada Sponsor Si Kemarin Ada Sponsor Kopi Apa Itu Robusta Dari Cuman Saya Tadi Gak Nyiapkan Si Terima kasih Sahabat-sahabat Kanalkong Begitulah Kalau Anda Ke Kampung Baca Anda Akan Dipaksa Dicejar Di Podcast Kanalkong Ini Dengan Semeriah-meriahnya Dan Tidak Diberi Apa-apa Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa